Intro Seorang remaja berusia 15 tahun di Depok, Jawa Barat terindikasi gagal ginjal akut. Sakit gagal ginjal akut, ketahui setelah diperiksa kesehatannya di RSUD Kota Depok pada 17 Oktober lalu. Direktur utama RSUD Kota Depok, Devi Mariori mengatakan remaja tersebut suspek gagal ginjal akut, kemudian pihak RSUD Kota Depok bahukan observasi selama 4 hari. Selanjutnya, remaja tersebut pun dirujuk ke RSCM Jakarta. Satu kasus, anak umur 15 tahun kami rujuk ke RSCM. Rujuk ke RSCM dengan gejala klinis dan pemeriksaan hasil penunjang mengarah ke gagal ginjal akut. Sehingga kami segera merujuk ke rumah sakit RSCM. Ya, kalau sahenya gagal ginjal ya? Ya, aku tuh bener nekrosis ya. Sama, DGA aku tuh bener nekrosis. Devi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik menghadapi gagal ginjal akut yang terjadi saat ini. Namun Devi menyarankan agar masyarakat tidak memberikan obat sirup kepada anak-anak yang tengah sakit dan mengajurkan untuk berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih telah menonton!